selamat menikmati solat itu merupakan suatu ibadah lahir dan batin lahirnya kita mungkin bergerak untuk memperlihatkan bahwa wujud amal dari suatu solat nah, untuk itu kita akan ngobrol nih sama kanan bagaimana aplikasi solat dalam kehidupan kita banggakan untuk memberikan penjelasan terima kasih mohon dan sahabat hoki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ali wa sahabi wa mawalah amma ba'ad jadi kalau bicara solat itu bicara tentang tihang agama assolatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa mangtarokaha faqad hadamaddin solat adalah tihang agama dimana kita mendirikan solat mendirikan seluruh sistem agama dan ketika kita meninggalkannya kita menghancurkan agama itu sendiri meruntuhkannya meruntuhkannya nah makanya sederhana sekali solat itu ada yang khusyuh ada yang tidak khusyuh fawailu lil musalli dan ladinu ang sholati misahur nah yang tidak khusyuh ini kelihatan dari mana itu kan? bisa kelihatan pertama fa'idah komu ila sholati komu kusala kalau sudah waktunya sholat tidak cepat-cepat sholat kan kita sering lihat pak wah itu yang namanya tarhim pengajian quran sampai kadang-kadang pengajian quran itu terus menerus jam 6 pagi aja masih karena yang gak ada yang ada apalagi yang sholat saya pernah Mang Ot pengalaman ya? pengalaman yang ada-nggak ada dan lain sebagainya akhirnya datang kakek-kakek ngimamin udah ngimamin gitu dia nengok ke belakang istawus tufufakum luruskan-luruskan saya bilang ki gak usah dilempengin pasti lempeng kurang cuma dua orang nah kayak gitu nah makanya masjid-masjid kosong masjid-masjid kosong tidak ada itu pertama yang kedua yang namanya leleh sholat itu ketika kita sholat pikiran gak ikut sholat kan biasanya kita lengit kunci hilang uang ya kan? ketemunya waktu sholat ketemunya waktu sholat Allahu Akbar dimana duit 200 ribu ketemu-ketemu ketika at-tahiyah musti iman assalamualika ayun nabi assalamualina wa'ala ibadillahi sholihin oh tadi bayar kemang sholihin karek inget kayak gitu nah yang ketiga yang paling bahaya orang yang leleh sholat itu adalah orang yang selalu menilai sholat itu tidak ada atarnya tidak ada dampaknya misalnya dalam kehidupan kursolat boleh gak kita makan? gak boleh gak boleh sekarang orang rajin sholat kadang-kadang tapi semua dimakan apa saja dimakan semen diuyuk ya kan? aspal dimakan aspal dimakan kayak gitu BLT milik orang miskin diambil diambil kayak gitu nah itu aneh makanya kata kata Allah mengatakan bahwa sholatnya seharusnya tanha anilfah shawal mungka orang makin rajin sholat makin jauh dari maksiat orang makin rajin sholat makin tidak mau untuk melakukan korupsi illegal logging human trafficking menipu mengurangi timbangan dan lain sebagainya nah itu akhirnya kak sholat ada pertanyaan kang sebentar kang ini dari ad habli2 ah habli2 habli2 pertanyaannya bagaimana ini kang ini lagi corona kang ini ya sementara orang untuk ke masjid saja susah sekarang untuk berangkat ke masjid dilarang bagaimana ini kang menurut akang nih ah seperti ini bisa terjadi seperti itu kang ya salah satu yang harus kita taati dalam protokol corona adalah memang jangan berkerumun ya di tempat-tempat umum menjaga jarak physical distinction seperti itu maka menurut saya tidak jadi masalah orang tidak ke masjid orang tidak melakukan sholat berjamah di masjid tetapi dia bisa melakukan itu di rumahnya dan itu menjadi pelajaran penting menurut saya bahwa kita harus betul-betul melakukan ibadah itu lebih khusus karena ada orang yang sekarang apalagi usah medsos semua di publis lagi sholat aja hey guys saya mau tahajud udah itu hey guys saya baru 2 rokat nih nah itu gak usah sekarang jadi sekarang apalagi romabon saat ini taraweh sebaiknya lebih baik di rumah dan sebagainya kecuali ada musola-musola yang bisa lebih dijaga jaraknya dan sebagainya jadi menurut saya tidak mengurungi kehusuan kita tidak mengurangi komitmen kita ingin mendirikan sholat dan juga sholat berjamaah lakukan itu yang terbaik agar tidak menjadi penyebab menyebarnya corona sahabat sahabat sholat itu penting walaupun dalam kondisi konfit 19 atau corona sekarang artinya tidak berarti harus kita melakukan sholat di mahir tapi di rumah pun tidak mengurangi keusuhan kita untuk itu bangga kakanggaman untuk memberikan ibroh tentang sholat ini kan ya mengalot ada yang menarik kita kemenang cerita itu ada orang yang di sawah pas waktunya zuhur dia langsung cepat-cepat sholat zuhur kayak gitu kebetulan sholatnya itu di apa namanya langgar kecil yang di bawahnya pelupuh itu pakai kayu pakai kayu ya pelupuh dia sholat husu banget sujunya lama banget bahkan nangis asal gitu di hati saya ini pasti wali karena dia tepat waktu dan husu nangis gitu kan sulit kita nangis gitu akhirnya beres sholat saya tanya Aki husu-husu itu yang sholat sampai nangis dia bilang bukan soal husu tapi kumis ke jebat pelupuh yang menarik itu adalah ketika beres sholat yang begitu husu dia ngambil cangkul galengan batur itu pematang itu dicacagin saya bilang lu itu kan berani ngambil tanah orang dia bilang gak apa-apa gak ada yang lihat lu mana sholat kita kalau kita menganggap Allah tidak melihat nah makanya sholat yang baik adalah sholat yang berdampak sosial kepada kehidupan yang lebih baik dan jangan melanggar aturan Allah jangan juga mengambil hak orang lain mudah-mudahan sahabat hoki humur ala kiai kita mampu untuk memperbaiki sholat kita sehingga sholat ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha ila anta astagfiru kawa atubu ilai wallahul muwafiq ila wa tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati